Sam Suar Purba Saat kejadian ia dan anaknya sedang berada di dalam rumah Tiba-tiba hujan deras disetai angin kencang menerjang rumah mereka Dan menerbangkan seng rumahnya Ia pun langsung membawa sang anak untuk keluar rumah Dan mencari tempat berteduh yang lebih aman di rumah tetangga Ia juga mengatakan hingga saat ini belum ada bantuan yang datang Baik dari desa, kecamatan, ataupun pemerintah kabupaten serdang berdagai Oh ini pas hujan deras tiba-tiba angin kencang Nah angin kencang terus membantai angin kencang tadi Karena berkumpul terus mengapakan seng Tiba-tiba seng itu terangkat narik batu Akhirnya batu itu tombak layar itu ambruk gitu lah Kebetulan pada saat itu anak saya disitu jarak 5 menit Saya tarik anak saya langsung batu itu jatuh Seandainya tidak saya tarik mungkin itu mungkin korban pun tambah Mungkin anak saya tertimpa batu itu Jadi sampai sekarang udah ada belum bang datang bantuan dari pemerintah Ataupun dari desa Bantuan belum ada cuman kebetulan laporan sudah ada Tadi malam kan ada kedatang kam tipmas kemarin kan Untuk meninjau ini dan buat laporan Tapi sampai sekarang belum ada bantuan Oh hanya kam tipmas yang datang ya Namun kalau untuk bantuan seperti apa material Belum ada Pak Satu sedikit pun belum ada Belum ada ya Jadi harapan bapak lah ini kepada pemerintah ini gimana Harapan saya ya mohon adalah diperhatikan masyarakat dibantu Apalagi kita kan orang yang diselahnya dibaring Diselahnya gak punya kan gitu kan Diselahnya upaya tidak bisa dilakukan kalau tidak ada bantuan Jadi saya tinggal di tetangga lah Mumpang-mumpang Mumpang ya Kini ia beserta anak istrinya terpaksa mengungsi di rumah tetangga Sembari ia dibantu warga untuk memperbaiki rumah miliknya Ia juga berharap pemerintah untuk hadir Melihat serta membantunya dalam memperbaiki rumahnya kembali Agar bisa ditinggali Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan Selamat menikmati